Panitia seleksi calon pimpinan KPK merilis hasil seleksi administrasi. Dari 376 pelamar, 192 calon dinyatakan lolos tahapan administrasi. Fakta unik terungkap bahwa calon dari TNI gagal lolos administrasi, sementara calon dari Korps Bayangkara berhasil lolos 13 orang. Kami sore, Pansel Capim KPK merilis hasil seleksi administrasi pelamar komisioner KPK. Dari total 192 peserta yang lolos tahapan administrasi, 180 diantaranya adalah laki-laki. Sementara 12 sisanya adalah perempuan. Latar belakang profesi pelamar dari jaksa atau advokat dan polri berhasil lolos. Sementara pelamar dari unsur TNI gagal melalui seleksi administrasi. Jaksa dari semiring Hakim, pendaftar 20 orang, lulus 18 orang. Anggota TNI, pendaftar 1 orang, tidak ada yang memenuhi syarat. Anggota polri, pendaftar 13 orang, lulus 13 orang. Peserta yang lolos tahapan administrasi selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi tes objektif dan penulisan makalah. Uji kompetensi akan digelar pada 18 Juli mendatang. Lalu, Pansel akan mengumumkan hasil uji kompetensi pada tanggal 25 Juli 2019. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti psikotest dan profil asesmen. Bagi pendaftar yang lolos, tahapan selanjutnya adalah uji publik. Setelah pelamar yang berhasil melalui seleksi memasuki tahap wawancara pada awal September, pada akhirnya, Pansel akan menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum memilih 5 orang pimpinan KPK periode 2019-2024. Tim Liputan AI News melaporkan.